Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel saya Goy Electro Kali ini saya akan membagikan Tutorial Memperbaiki TV Samsung Yang berukuran 32 inci Dengan kerutakan mati Tantang menunggu lama Kita langsung saja Kita lihat penampakannya Itu biasanya Kalau TV Samsung Yang bertipe ini 4003 itu ada indikator Di sebelah sini teman-teman Di bawah ini ada indikatornya Namun ini tidak nyala sama sekali Jadi untuk kasus seperti ini Kecurigaan kita Pertama Ada di Power supply tentunya Tanpa menunggu lama Langsung saja kita bongkar TV nya Nah TV nya sudah Kita bongkar teman-teman Ini ya kondisinya Seperti ini Ini bagian power supply Yang akan kita cek nantinya Sekarang ya bukan nanti Kemungkinan Kemungkinan Permasalahan ada pada Power supply Karena tidak Sistemnya tidak berjalan Kemungkinan bisa ini Fat rusak atau gimana Yuk kita lanjut ke tutorialnya Coba kita ukur fatnya Teman-teman Setelah kita cek tadi Fatnya dalam kondisi baik ya Dia tidak rusak Kita solder saja kembali Begini Untuk TV LED Untuk TV LED Ini di bagian power supply Itu pada kasus sebelumnya Saya juga Pernah menjumpai Shot di bagian Dioda ya Dioda Pada TV LG ya TV LG Yang terdahulu Kemungkinan ini Kerusakan Sama ya Shot juga di bagian Dioda output ya Dekat elko Sekarang Kita coba Juga kita cek Dioda Yang Yang dicurigai Ini dalam skala Buzzer Pada Avometer Ya Kita letakkan di skala Buzzer Avometer Lalu kita cek Bolak-balik Di setiap Dioda output ya Kemungkinan Ada yang Shot Jadi bisa menyebabkan Force supply ini Tidak bekerja Walaupun satu saja Yang shot teman-teman Kita coba Satu-satu Setiap kaki Dioda Kita cek Ya Bagus 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 Teman-teman Setiap kaki Dioda Harus kita cek Ini Ada dua Buah Dioda Diukur Bolak-balik Tetap Tetap Nyala Tetap Bunyi Buzzer Coba Kita lepaskan Dari kaki Travonya Dulu Satu saja Kemungkinan Terhubung Dari Travo Sehingga Buzzer tetap Menyala Sebelum kita Lepaskan Kaki Diodanya Karena Diodanya besar Ya Melepasnya Agak sulit Namun Ini Ini Dibolak-balik Ya Dibolak-balik Tetap Sajanya Terbunyi Buzzernya Mau Nggak Mau Kita harus Lepas Kedua Dioda Ini Apakah Bermansalah Kemungkinan Dioda Ini Rusak Ya Karena Saya Sudah Juga Sering Menjumpai Yang Seperti Ini Teman-teman Kita Balikkan Mesin Ya Ini Ya Solderanya Keras Teman-teman Ya Kita Lepaskan Lagi Solderanya Ya Ini Dioda Yang Saya Tarik Tadi Teman-teman Ya Ini Kedua Dioda Ini Coba Kita Ukur Lagi Ya Ini Sepertinya Bagus Yang Sebelah Ini Bagus Kita Balikan Bunyi Yang Sebelah Ini Yang Sebelah Ini Dibolat Balik Bunyi Teman-teman Ya Buzzer Bunyi Yang Ini Sudah Pasti Rusak Sudah Pasti Rusak Jadi Kita Harus Untuk Mencoba Mengganti Kita Copot Saja Kita Copot Saja Ini Diodanya Caman Ya Kita Coba Balik Pasang Ukur Kembali Tetap Bunyi Ya Jadi Positive Shot Kita Coba Mencari Penggantinya Teman-teman Ini Penggantinya Teman-teman Saya Sudah Dapatkan Kita Coba Pasang Kita Kita Pasang Pasang Ya Terima Dan Tidak ya kita solder saja disini ya teman-teman posisinya ya dioda ini ya kedua dioda ini yang saya tunjukkan pakai jari ini ini yang saya kita ganti tadi dan ini yang rusaknya yang itu yang bagus ya ya sudah kita pasang kita coba saja dulu tapi ini belum kita pasang ke mainboard ya hanya dalam kondisi power supplynya saja yang kita jalankan kita coba ukur dengan multi tester pada bagian output dioda tadi di sekala 50 volt apakah disini tegangan sudah hadir ya sambil kita colokkan ke listrik kita ukur saja apabila ada kejanggalan nanti kita langsung lepaskan saja colokan listriknya sambil kita ukur ya ya ternyata jarum tester disini bergerak teman-teman ya 13 volt kita coba pasang ke mesin kita baut ya supaya lebih aman kita pasang 2 saja dulu ya kita pasang 2 lalu kabelnya kita colokkan kembali ke mainboard ya baik ini kabel ya baik ini kabel bl ya kita colokkan buka kemudian kita coba tes colokin ke listrik ya kita coba teman-teman kita colokin ke listrik gimana aja ya bismillahirrahmanirrahim nah sekarang kita lihat ya tampilannya gimana nah teman ya ternyata tv-nya sudah nyala tidak ada masalah ya ya jadi kerusakan tadi ada pada sebuah dioda saja yang satu third dioda output ya yang menuju tegangan 13 voltnya ya bagi teman-teman yang belum subscribe di channel saya silahkan subscribe agar teman-teman tidak ketinggalan dengan jejak saya dan juga mendapatkan nantinya video-video terbaru dari saya ya semoga sedikit tutorial ini bermanfaat bagi teman-teman yang belum tahu yang sudah tahu mahir senior master habiskan saja ya dan saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati